selamat menikmati menarik yang muncul dari percakapan antara subscriber kita dan ini muncul di komen-komen di video yang kita upload nah ini menjadikan inspirasi bagi kita untuk memberikan top untuk menyajikan topik-topik berikutnya di video case ini nah setelah kemarin kita sedikit buat judul yang kontroversi ya gimana jam-jam yang tidak boleh trading tidak boleh untuk trading ya jam-jam yang berbahaya untuk trading tergantung sekarang bagaimana Anda menyikapinya sehingga ya diikutin atau enggak sebenarnya nah dari beberapa ide itu juga muncul hari ini topiknya dan ini terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan dan juga beberapa saran kepada kita dan kita juga selalu memberikan apa saja ya supaya teman-teman tetap memberikan kepada kita like, komen, dan subscribe tentunya dan juga jangan lupa membunyikan lonceng di pojok kanan atas supaya Anda dapat tetap menerima notifikasi apabila kita sudah upload material yang baru tentunya betul sekali dan ini share lah kalau kepada teman-teman yang memang butuh betul karena topik yang kita bawakan hari ini ya nggak belajar dari Salaf bukan ini depo main cepat bola itu ya sama masalah ya bagi apa Liverpool ya Liverpool oke nah hari ini kita akan membahas topik yang sedikit kita tahu sendiri di masa seperti ini ya kita hampir sudah hampir 2 tahun ya menalami kondisi dimana kita kehilangan momentum untuk bersama-sama seperti beberapa tahun kebelakang nah ini juga mengakibatkan kepada penurunan daya beli bagi ada hilangnya apa pekerjaan kemudian adanya pembatasan-pembatasan sehingga bisa jadi ada beberapa keterbatasan itu membuat kita untuk tidak bisa melakukan yang namanya aktivitas investasi nah tapi bagi sebagian juga kita ada memang berkreasi sedemikian mau mengelumkan waktunya untuk belajar kembali sehingga mendapat beberapa tips-tips ya sehingga bisa mempraktekannya dan mulai investasi tentunya nah kita tahu sendiri masa pandemi ini juga tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan ini akan menjadi pandemi menjadi endemik tidak ada yang tahu nah yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi hari dan setiap harinya ya baik juga menerapkan prokes dan juga apapun itu lah untuk menjaga imun kita nah bagi teman-teman sebenarnya kalau trading ini menjaga imun loh kenapa? kalau anda menerapkan secara tepat WD setiap hari kan itu menjaga imun imun booster nah kita kan singgung bagaimana sebenarnya teman-teman ya untuk semua ya bagaimana sih realita trading di masa PPKM ini atau normal ini setelah kita beradaptasi hampir 2 tahun ini seperti apakah kiat-kiatnya ataukah ada sesuatu tips yang anda temukan sehingga mendapat insight baru ataupun strategi baru tentunya ataupun kita tidak ingin berbicara negatif ataukah anda memang berhenti ya mencari hal-hal baru ya mungkin kita tahu beberapa bulan belakangan ya awal tahun ada crypto crypto kemudian ada beberapa koin-koin yang memang layak untuk dicermati ya nanti tuh kita udah bahas ya di video ya ya kita juga sudah sempat bahas ya tentang crypto jadi teman-teman juga bisa nanti langsung ke video kita nah Pak Sani nih tadi kita sudah sedikit kasih preview di depan bagaimana sih realita trading bagi para trader yang sedang dalam masa new normal ini apakah mereka mendapat insight baru ilmu baru atau bahkan apakah ada juga yang mengalami kemunduran karena kita tahu sendiri faktor psikologis adalah yang menjadi peran penting bagaimana kita menghandle satu situasi ya oke hargan-hargan semua ya di video case ini saya akan memberikan sedikit informasi banyak-banyak aja aja boleh ya mungkin awal-awal kan teman-teman nggak bilang Pak sekilanya berapa kan hahaha ya di dalam masa-masa pandemi covid ini ya di ini yang pertama adalah ada suatu trading atau kita istilahnya trading online ini ada berapa yang kita lihat ya Pak Jibi ya jadi misalnya di Indonesia ada PPKM ini ya kebatasan kegiatan masyarakat ini tentunya kita dibatasi nih pembatasan kegiatan kita misalnya kita punya usaha konvensional ya itu tentunya agak sedikit repot ini ya Pak Jibi ya jadi kalau di dalam trading ini kan kelebihannya adalah kita bisa melakukan dimana saja dan kapan saja kita bisa melakukan aktivitas tersebut tanpa terganggu oleh PPKM ini ya seperti saat ini ya jadi itu beberapa yang kita bisa manfaatkan di dalam trading ini kelebihannya kemudian yang kedua adalah pada saat market ya market mengalami kenaikan ataupun penurunan ini kita tetap mempunyai peluang misalnya seperti masa PPKM seperti ini ya atau masa new normal tentunya aktivitas ekonomi global yang kita tahu mengalami penurunan tadi ya tentunya di dalam perekonomian di dalam aktivitas skala global ini tentunya mengalami penurunan seperti kalau misalnya teman-teman trading tentunya bisa melihat beberapa pair yang bisa dimanfaatkan di dalam masa-masa seperti ini ya Pak Jibi mungkin saya akan tarik sedikit ke belakang kemarin seperti contohnya di tahun lalu ya di tahun 2020 2020 kalau mungkin teman-teman disini bertransaksi kompobiti emas ya itu sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena akibat dari masa pandemi ini atau new normal ini ya yang pada saat itu harga emas mengalami ini kenaikan yang cukup tinggi tapi pada saat itu kita belum jona ada belum waktu adaptasi kita baru dihantam gelombang pertama dan mungkin di sektor kesehatan juga belum siap dengan wabah tersebut dan juga penanganannya secara nasional tentunya karena kita tidak bisa berbicara bahwa permasalahan atau pandemi ini bisa diselesaikan satu-satu-satu per kluster tapi harus ada kebijakan yang dilakukan secara nasional tadi Pak Tani sudah singgung bahwa normal ini terjadi dan ini bukan terjadi di Indonesia dan ini terjadi sebetulnya secara global yang mengakibatkan adanya pergerakan harga emas ya luar biasa banget karena pada saat itu bisa jadi orang mencoba untuk mengalami asetnya kepada aset yang lebih berharga tentunya ya bagus sekali lagi sebaliknya tadi yang kita bisa manfaatkan ya di dalam dunia trading ini saya sampaikan harga mengalami kenaikan ataupun penurunan kita bisa mendapatkan hasilnya seperti misalnya emas mengalami kenaikan oke bagi trading biasa ya tapi yang bisa kita manfaatkan juga di komoditi minyak atau oil ya pada saat aktivitas global ini mengalami penurunan atau perekonomian mengalami penurunan tentunya permintaan akan oil ini akan mengalami penurunan juga ini akan berakibat kepada penurunan harga minyak dunia ya seperti mungkin teman-teman bisa lihat ke belakang kemarin sempat sampai di level nol ya Pak Jimmy ya bahkan di bawah 10 dolar per barrel yang hampir tidak pernah terjadi di dalam caka pendek ini ya untuk harga oil ya pada saat tersebut bisa dimanfaatkan Pak Jimmy dengan mengambil posisi jual untuk oil jadi kalau tahun lalu kita lihat historinya ke belakang mungkin mengambil posisi komoditi emas mengalami kenaikan beli itu oke ya di komoditi oil ini mengambil posisi jual pun itu bisa dimanfaatkan dalam masa pandemi seperti ini Pak Jimmy ya jadi kalau memang kita mengambil kesimpulan ya Pak Sonia jadi ini kita bicara mengenai pandemi yang memang berakibat kepada baik struktur sosial dan juga ekonomi nah secara global ini akan mempengaruhi beberapa sektor otomatis yang namanya perindustrian iya iya di mana perindustrian itu sendiri memang akan terpengaruhi karena tidak berjalan atau karena ada lockdown hingga akhirnya merumahkan sebagian besar karyawannya bahkan nah impact ini adalah industri tidak berjalan otomatis penggunaan apa? ban bakar ya ban bakar itu jauh berkurang dan ini masalah terjadi ya betul di semua negara secara global terutama di negara-negara industri yang di awal-awal itu menerapkan lockdown total ya ketat sekali sehingga demandnya oil itu jauh berkurang sehingga terjadi penurunan bahkan sampai di bawah nol harganya nah sedangkan di saat yang bersamaan demand terhadap emas itu naik karena global juga mungkin ini juga pengaruh ini ya apa namanya panik ya panik ya panik buying sehingga orang melepas asetnya lebih kepada aset safe haven yang berharga untuk beberapa waktu ke depan yang bisa dijual kembali dibandingkan dengan aset-aset yang bentuknya fisik lainnya yang memang bisa jadi kalau bisa dilepas harganya jauh jauh banget ya nah maksud Pak Soni tadi disini bahwa poinnya adalah ketika kita mengalami pandemik ini hampir 2 tahun bahwa selalu ada yang namanya peluang nah peluang ini tersipta dari mana dari beberapa event kejadian-kejadian yang memang kita bisa analisa contoh contoh nih contoh itu kan yang sudah lewat 2020 ya Pak Soni ya bagaimana dengan 2021 pertama kita harus menghadapi yang namanya transisi dari era dari masa pandemik ke endemik kita bagaimana transisi nah bagaimana struktur sosial ekonomi masyarakat yang terjadi kita tidak bisa bilang ke Indonesia aja tapi ke seluruh tatanan bukan Sunda Empire ya nah setelah itu semua kan berarti ada beberapa hal yang bisa kita analisa perubahan kebijakan ekonomi politik apalagi menjelang era endemik ya itu tentunya akan mempengaruhi kemudian agresivitas ekonomi suatu negara bagaimana setelah lepas dari masa pandemiknya tentunya pasti akan jerjoran investasi ataupun apapun bentuk investasi baru ya nah satu lagi yang paling penting adalah kita harus memuas pada yang namanya kita harus memang betul-betul intens ya belajar yang namanya digital ya digital yang dulu kita bilang 4.0 4.0 berapa gitu kan ya tapi di masa pandemik ini ini mengalami percelakaan yang luar biasa banget sehingga bisa kita lihat bahwa semua core business yang tadinya adalah basisnya offline ataupun mungkin non digital sekarang berkali ke digital kita tahu bahkan sekarang perbankan ya perbankan itu lebih berkembang lagi dengan adanya pendaftaran melalui online karena kita cukup ya biasanya setelah download ya aplikasi kemudian verifikasi ya sudah sudah jadi akunnya dikali verifikasi dengan data diri tentunya nah semua lini ya sudah menerapkan hal tersebut dan ingat di 2020 ada peristiwa yang memang luar biasa banget adanya adanya kawin digital ya tokopede dan juga gajah nah ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa digitalisasi akan semakin penting dalam era kedepannya sehingga nanti kita kasih klunya deh kenapa ini penting dan kenapa nanti ini di monex akan lebih cocok oke lanjut Pak oke jadi di masa-masa di pandemi Covid-19 ini di tahun 2020 kemudian kita memasuki di tahun 2021 ini tentunya kita harus mengantisipasi ya bagi yang trading kemudian kita lihat di tahun 2021 Pak Jimmy ini perubahan sedikit perubahan di dalam trading investasi ya sekarang tahun ini kelihatannya walaupun fundamental Amerika ini masih belum muli betul tapi untuk market ini lebih cenderung untuk melirik dolar Amerika ya karena sebagai aset safe haven yang liquid nah ini ya ini mungkin teman-teman yang trading untuk mata uang ya bisa mencoba untuk di level major currency ya ini ya seperti misalnya di euro terhadap dolar Amerika Serikat nah ini tentunya juga melihat fundamental dari dolar Amerika untuk tahun ini ya dan tentunya terhadap komoditi emas ini lebih cenderung stabil ini bisa dimanfaatkan berbeda dengan di tahun 2020 kemarin ya yang trendnya cukup trending dan pola trendnya cukup tinggi ya nah di beberapa waktu ini kan juga kita dikejutkan dengan adanya peristiwa apa Afganistan ya yang secara tidak langsung akan merubah siklus geopolitik yang terjadi di Timor Tengah dan ini ada peran Amerika Serikat tentunya dan pasti akan berperan kepada negara-negara seperti itu betul nah ini memang harus kita waspadai karena kita tahu sendiri ada kalau berjolak di Timor Tengah maka biasanya komoditas akan bergerak kolatilitasnya jauh lebih tinggi nah ini memang harus diperhatikan sekali karena di 2022 kita mengantisipasi 2022 nih nah Anda sebagai trader harus memiliki yang namanya sensitivitas lebih tinggi akan hal-hal tersebut sehingga bisa mengantisipasi ya Pak Son kita sudah bahas kemarin kan waktu-waktu tradingnya gak boleh atau jelara Anda bisa mengantisipasi peristiwa-peristiwa geopolitik ini dan memanfaatkannya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih oh iya betul sekali kepada investasi Anda tentunya ya tentu jadi alpas dari perkembangan dari varian yang baru ini juga kita gak bisa bilang Pak Son kalau misalnya varian itu sampai besok kan juga pasti ada varian varian Teta, varian apa aja akan terjadi nah yang penting adalah bagaimana Anda mengantisipasinya sehingga prokes tadi bisa terlaksana dengan baik tentu saja kita juga gak mau debat lah masalah mungkin varian baru itu apa ada hubungannya dengan kombinasi dengan vaksin atau apa tapi ya oke lah kita tetap jaga prokes aja yang penting sehingga kita tetap bisa beraktivitas dan juga kita bisa tetap menganalisa investasi kita dan menerima coang lah ya masa coang tau tapi itu bisa dilihat ya kita udah bahas di technical dan fundamental ya di video case kita bagaimana fundamental secara long term secara pecah apendek juga ya juga bisa diantisipasi ya dimulai dari tahun 2020 history ya kemudian sekarang di tahun 2021 dan teman-teman juga harus mempersiapkan apa akan yang terjadi di tahun 2020 juga ya ini bisa dimanfaatkan tetapi yang terpenting adalah di bidang trading ini pergerakan apapun mengalami kenaikan atau pengurunan itu selalu ada peluang pas ini nah itu dan kemudian kedua adalah kita udah bahas juga bagaimana misalnya modalnya yang relatif kecil gimana ini ini kan cukup menarik bisnis ini karena tidak harus dibutuhkan modal yang besar ini juga kita udah buat video case nya untuk tips untuk bagaimana dengan modal yang tidak bisa menarik menarik pas ini jadi teman-teman jadi jangan ketinggalan berita deh atau jangan ketinggalan moment ketika ada ada sentiment market yang memang bisa membuat anda lebih aware dengan transaksi anda nah tadi saya sudah sempat singgung Pak Soni ya ini apakah saya serahkan Pak Soni dulu atau kita break dulu lanjut ya lanjut ya oke masih 17an tetap semangat ya jadi gitu ya teman-teman jadi fundamental news ini harus kita lihat bagaimana perkembangan isu-isu yang terakhir ya ini tentunya juga kita harus melihat terus ya pada PIKO-19 ini perkembangannya seperti apa itu selalu bisa saya sampaikan di acara Morning Market Wars ya bagi teman-teman di sini kalau ingin mengetahui update ya berita-berita apa setiap hari bisa mengikuti ya istilahnya kalau misalnya anda butuh Insect pagi anda butuh refreshment pagi jadi kalau misalnya pagi itu bingung mau ngapain kan daripada mungkin mencari berita-berita yang tidak jelas sourcenya atau analisanya mending nanti join Pak Soni aja pagi deh mending market watch ya nanti bisa melihat di detail kanal YouTube Monex Surabaya di sini nanti sudah ada detailnya anda bisa ikutin morning market watchnya sehingga tidak lupa karena memang di situ ada juga ya left trade ya ada ada left trade bagaimana anda dipandu untuk bertransaksi menggunakan MFX Mobile sebagai sinyal nah di situ luar biasa banget sih karena selama ini kita jalankan juga cukup luar biasa nah tadi ini ada hubungannya di masa pandemi apa yang dilakukan oleh trader seharusnya nih kita sebagai trader mau membuka diri kepada hal-hal yang baru mengikuti tren-tren baru dan juga tidak lupa menganalisa kejadian-kejadian baik situasi ekonomi ataupun geopolitik ya tentunya juga yang berpengaruh apalagi kita tahu pandemik ini masih panjang untuk menjadi ke era yang namanya endemik masih panjang banget masih panjang banget nah kita juga tidak bisa berpanggung tangan kemudian menyesali ah ini kenapa terjadi kan gitu ataupun tidak melakukan apa-apa sama sekali yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasinya dan bagaimana merubah masa sebelum nanti endemik ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih ataupun kita bisa mendapat sesuatu investasi yang nilainya cuannya itu jauh lebih besar karena kita sudah siap yang kita bisa prepare sebenarnya nah ini nanti di monek Anda akan dibimbing Pak Sony akan siap untuk anda siap iya jadi disitu Pak Jemini jadi untuk misalnya pendengar disini ada yang pemula ya jadi kan banyak sekali pair yang ditradingkan ini di forex ya sekitar ada 18 pasang ya 18 pasang iya jadi bukan ekor pasangan 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 berarti ada dua dua perlawanan ya jadi disitu untuk mengantisipasi bagaimana perkembangan epidemic covid-19 ini ya pandemik masih Pak pandemik ya masih pandemik ya belum happy belum endemik next ya ini bisa memilih untuk pair-pair yang lebih safety ya misalnya seperti major currency mata uang euro terhadap dollar amerika ya tentunya lebih bisa di analisa ya dari perkembangan dollar amerika kemudian misalnya euro euro ini kan ada cukup banyak negara-negara yang menjadi penyeimbang ini Pak beda dengan misalnya dollar dengan posterling ya jadi satu negara tapi kalau untuk euro ini kan menjadi dari beberapa negara di Eropa nah ini juga dalam perkembangannya itu berpengaruh juga dengan misalnya di Inggris ini dia kan lebih siap untuk misalnya menyiapkan vaksinisasi nah ini juga berpengaruh di dalam penguatan untuk mata uangnya yaitu posterling seperti itu jadi pemilihan untuk pair di masa-masa di pandemi ini ya ini tentunya harus lebih jeli kalau kita bicara simpelnya ajalah di masa pandemi ini kalau mau nikah gampang gak? hahaha lebih prokes ya ya sebenarnya memang di satu sisi, kita bahas part of topic lah ya di satu sisi mungkin prokes kan akan lebih sulit mengajukan izin kalau di level 4, daerah level 4 gak bisa, level 3 berapa persen kan gitu tapi di sisi baiknya adalah pasangan-pasangan yang nikah pada saat TKN ya mengeluarkan budget yang lebih dikit ada plus minus setelah lalu ya nah itu kan sebenarnya peluang juga ya bagi EO kalau kita bilang ya out of topic lagi ya bagi EO sebenarnya itu peluang juga kan yang kita tahu sebelah belakang ini kan ada pernikahan drive thru kan ada-ada aja kan sebenarnya kan atau di lapangan tertentu kemudian tamu datang di atur kedemikian single jadi EO nya yang tadi adalah biasanya membuat hajatan yang mewah wah super ya kan tamunya ribuan puluhan ribu kan tapi konsepnya sudah berubah menjadi minor proses ketat kemudian mungkin sistemnya drive thru kemudian inovasi ya kemudian kalau disini namanya apa ya kalau kita kasih itu sopener ya bukan iya sopener dikasih kita kasihnya itu apa namanya tanda mata cenderam apa memberikan wah apa ya sejumlah dosa dana oh ano sumbangan eh kok ya oh sumbangan talikas talikasi lagi tapi kalau juga dulu bentuknya amplop dong kalau di jaman sekarang nih ya scan doang barcode ya dompet digital kan banyak ya 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 tada langsung masuk nah akan jadi jauh lebih praktis tentunya karena itu adalah bentuk bisnis yang berubah ketika terjadi new normal ini di masa era pandemik ini iyo-io akhirnya memodifikasi bisnisnya menjadi bisnis yang ya teman-teman bisa lihat juga nah begitu juga kalau anda trading kalau kita bisa trading 10 tahun 15 tahun yang lalu dimana situasi bukan seperti sekarang ini iya kemudian kita tahu sendiri fitur meta itu tidak selengkap sekarang betul dimana juga robot ya robot trading atau expert advisor belum berfungsi maksimal iya tapi kita lihat di masa pandemik sekarang ini jauh luar biasa luar biasa robot E berada dimana-mana ada robot X robot B robot C bahkan robot C robot C itu bisa bermanufar menjadi robot C versi 1 versi 5 versi 7 versi 12 kan iya 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 ini semua merupakan bentuk apa sih metamorfosis ya maksudnya berubah satu bisnis yang terjadi karena adanya paksaan sekarang ada pandemikan nah ini yakin berubah dan kita juga tidak bisa bilang bahwa bentuk bentuk bisnis ini akan menjadi tatanan selanjutnya tapi akan menjadi berkembang lagi diversifikasi lagi kan dengan bentuk-bentuk yang mungkin bisa menjadi lebih simpel bagi penggunanya karena kita tahu sendiri robot kan ada batasan dimana batasan kita harus menyewa VPS ataupun kita tidak bisa kontrol terhadap pergerakan yang di luar kebiasaan kan gitu karena robot hanya menerima order sesuai perintah kan sesuai perintah ataupun kalau algoritmanya itu luar biasa sudah neural misalnya tapi tetap aja ada keterbatasan ya betul perkembangannya upgrade terus ya ini nah bentuknya apa yang akan menjadi super super conclusion misalnya ya ya balik lagi anda jawabannya di tangan kita ya kita mau belajar kita mau memahami segala sesuatunya ya nah di masa pandemi kita di rumah aja kan di rumah aja teman-teman di rumah aja kan ya belajar dari YouTube dari kanal-kanal yang memang mengajarkan tentang trading bahkan ya subscribe lah di Monex kanal Monex Surabaya ya jadi bisa tahu sehingga dapat insa-insa baru itu gratis ya ya pasti pasti kita namanya layanan ya layanan tuh kalau misalnya gratis biasanya diberikan supaya teman-teman itu tidak terhambat dengan informasi dengan ada yang membayar dan segala macem kan tapi apakah informasi gratis tersebut tidak berbobot nah itu juga perlu ditelah sebenarnya karena di luar sana juga banyak seperti itu nah yang pasti adalah ketika anda bergabung dengan eh kanal YouTube ya legalitasnya eh bukan legalitas ya maksudnya validitasnya itu kan di zaman sekarang ini kan gampang nyari-nya tinggal cari Google doang kan hmm jadi tidak kita siapapun di zaman keterbukaan sekarang ini tidak bisa lagi ngecap gitu ya saya nomor satu saya nomor satu kalau di browsing ternyata nomor 7 gak bisa gak bisa ngecap gak bisa I'm the best I'm number one gitu kan di browsing number 16 so what gak ada gunanya juga tapi yang bisa kita lakukan adalah sebagai penyedia jasa kepada teman-teman untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya sebaik-baiknya sehingga anda bisa mendapatkan referensi selanjutnya nah bagaimana anda pilihan anda seperti apa ya nanti kembali lagi kita siap memfasilitasi dan membantu anda untuk meraih tujuan bahwa nilai investasi itu sebenarnya harus berkembang bagaimana caranya nanti kita berikan ya bimbingan dan edukasi penting sekali Pak Jimi jadi masa-masa ini bukan berarti tertutup kemungkinan kita tidak bisa menghasilkan penghasilan atau produktivitas ya kita masih tetap apalagi di dunia trading ini perkembangan apapun perkembangan harga ya dalam kenaikan penurunan itu selalu ada peluang ya namun kita bisa melakukan dari gadget kita Pak Jimi dan itu bisa dilakukan di rumah dan kapan saja ya ini pembatasan mungkin ada PPKM ini maksimal jam 7 malam ini tidak boleh keluar ini market ini 24 jam Pak Jimi jadi itu bisa dilakukan trading kapan saja dan dimana saja ya dan kebetulan di Monek ada aplikasinya ini Pak Jimi Mifix Mobile ya jadi disitu juga memberikan informasi-informasi tentang bagaimana teknikal fundamental ya kapan kita entry dan juga ada sistem paket tech profit dan stop loss ya jadi teman-teman disini bagi yang baru tidak usah khawatir ya disitu kita sudah memberikan cukup lengkap gitu ya gitu ya saya jadi perkes lima oke nah tadi kita juga saya sudah sempat singgung ya di awal bahwa sebenarnya kalau mau dibuat satu ramuan racikan yang luar biasa yang namanya obat ataupun satu racikan biasanya kan yang paling hebat tuh bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri kan gitu kekuatan kita ada di pikiran kemudian yang kontrol biasanya misalnya hati nih atau kita bisa berpikir positif tapi kadang-kadang hatinya nolak tuh nah kemudian untuk merubah habit merubah habit bagaimana nah merubah debit ya kalau kita mereferensikan kepada beberapa mentor Mbak ya kita kalau kata orang kalau berhenti sesuatu ya berhenti total kan gitu merubah habit juga sama kita merubah habit ya kita memulai sesuatu yang memang betul-betul langsung ekstrim yang tadinya kita nggak mau belajar sekarang harus betul ekstrim belajarnya kalau bisa 3 jam sehari oke apalagi tentang trading kan memang dunia trading itu memang sesuatu yang kalau dipikir-pikir gampang-gampang susah-susah susah gampang kan gitu nah ketika kita menerima kenyataan bahwa itu susah ya maka hasilnya juga akan susah tapi kalau kita menerima kenyataan sebagai gampang itu akan gampang tapi ingat begitu anda gampang berarti ada lagi nih ada risiko ada menu manajemen yang betul-betul anda perhatikan sehingga psikologi tradingnya tidak terganggu benar kata Pak Sony karena sebenarnya ada salah satu aplikasi yang benar-benar bisa merangkum semuanya itu menjadi satu kesatuan ya jadi super apps namanya super apps karena ya kalau kita cuma bisa bilang bahwa ini anda bisa mendapatkan jadi kalau kita pergi ke supermarket mau beli apa aja ada sama cukup lengkap ya cukup lengkap anda jadi mau beli mata uang apa komoditas apa sudah lengkap di apps kita ya kemudian analisa apa baik baik teknikal honda mental kemudian money management ya risk reward bahkan sampai ada ya stok profit dan stop loss itu sudah lengkap disitu semua nah termasuk ada nanti pilihan sinyal trading terbaik apa itu bahkan udah di ranking ya satu sampai sepuluh misalnya seman to man atau year to year kan ya nah itu semua sudah sudah lengkap sebenarnya dan ada fitur fitur juga Pak Jimmy ya tadi yang seperti vitamin tadi ya untuk kesehatan kita oh iya tiap hari benar-benar jadi kalau sebenarnya kalau kita buat tarik ya benang merah dari awal tadi kita discuss bahwa di masa pandemi sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah kita mau berubah 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 dan ada poin juga bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini yang tadinya dunia digital yang kita berharap itu beberapa tahun lagi ternyata dipercepat sekarang jauh sangat berpengaruh pada kehidupan kita jadi terasa banget kemudian ada hal-hal yang memang tidak bisa di kita kontrol apalagi di masa pandemi ini kita mencoba segala sesuatunya trading menggunakan A trading menggunakan bid kemudian menggunakan robot menggunakan export advisor tapi kita juga harus berbenah bahwa ada di luar kendali yang bisa terjadi setiap saat resiko itu ya nah karena akumulasi tersebut nih maka ada super apps ada super apps jadi mereka mengeluarkan super apps yang namanya MFX MFX ya nantinya ya karena itu akan menjadi satu kesatuan aplikasi di mana anda bisa menjual membeli analisa fundamental ada teknikal ada kemudian manajemen ada semua ada cukup lengkap ya tinggal ada video juga kan ada video pembelajaran ada video edukasi sehingga anda tidak mungkin lewat ya ada market brief juga kan gitu nah itu akan ada satu apps namanya MSX apps ya nah oh tiga kita mau belajar ya ya betul Pak jadi pertama dalam mindset kita kita mindset harus dirubah tapi memang harus berarti ekstrim kalau enggak ekstrim itu enggak akan bisa berubah ya berbalik arah misalnya kita arah ke utara kita balik selatan misalnya tidur 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 ya jadi itu kemudian kita memberikan kemudahan ya maksudnya dari super apps tersebut ya jadi teman-teman disini sudah kita berubah mindset dulu kemudian do it doing ya melakukan ya tentunya dengan support dari aplikasi super apps bayangin ya ketika anda trading misalnya kita trading apapun lah saham atau apa yang bisa dilakukan dalam misalnya klik nih klik terus bingung kan mau cari newsnya di mana ya cari di lain ini tentunya ada fundamental dimana cari lagi jadi kita kadang-kadang mencetnya dimana cari source nya dimana tapi disini cukup satu aplikasi support apps ini MSX apps akan menjadi support apps untuk anda untuk sebagai cara solusi bagaimana anda mengembangkan nilai investasi dan Pak Soni siap untuk mengajarkan kepada anda ya itu ya jadi di masa seperti ini ya tidak usaha putus asa ya selalu ada peluang ya selalu ada peluang dan jalan peluang dan jalan selalu akan menghampiri orang betul-betul kayak niat kan niat 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 ya betul sekali dimana ada kemauan kemauan disitu ada jalan dimana ada jalan harus ada kemauan dimana ada kemauan disitu ada jalan dimana ada jalan disitu harus ada hasil karena jalan itu bisa ABCD tapi outputnya yang kita pengen adalah hasilnya hasilnya jauh jadi investasi kita investasi harusnya jauh di meningkat persamanya dari tahun ke tahun dan tidak terpengaruh oleh apapun karena kita hanya butuh satu ya jadi internal dulu dari diri kita dan kemudian ada jalan ini jalan yang biar aku menghasilkan ya itu adalah Super S jadi teman-teman tetap semangat dalam kondisi apapun ya apalagi di masa tahun ke-2 ini ya dan kita gak tahu berakhir kapan ya kita harus tetap bersamangat dan selalu ada jalan selalu ada kemauan ya kalau anda butuh apa-apa Super Apps MFX Super Apps ya siap ya oke baik kita terasa kita sampai di pengunjung video case kita pada hari ini dan juga kita selalu tidak bosan-bosan untuk meminta kepada anda untuk tetap saran ya saran-saran saran-saran yang membangun yang positif lah nanti silahkan kirik apa tulis ya di kolom komentar di kanal kita YouTube Monek Surabaya dan juga silahkan like kemudian sharing dong kepada teman-teman anda link ini sebarkan sebanyak-banyaknya sehingga mereka mendapatkan informasi yang utuh tentang investasi khususnya trading betul sekali dan berjika lonceng baik seperti biasa Pak Juni kita kasih selanjutnya kita kasih semangat ya jadi yang masih panjang ini kita sebabkan semangat oke 1,2,3 berat maju berani edukasi berani investasi sukses untuk kita terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih